oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel excel nesar oke pada video kali ini akan membahas tentang prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer oke yang pertama apa itu IMK nah IMK itu adalah suatu hubungan antara manusia dan komputer meliputi perancangan dan serangkaian proses dialog evaluasi serta implementasi antara muka pengguna komputer nah itu tadi adalah penjelasan dari IMK nah kemudian IMK itu tujuannya apa sih tujuan dari IMK yaitu untuk mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputer artinya sistem tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip dasar IMK nah pada interaksi manusia dan komputer ini kita dihadapi dengan desain, language, sosiologi, engineering, psikologi, komputer sains dan masih banyak lagi yang bisa teman-teman jumpai atau temui pada interaksi manusia dan komputer nah jadi prinsip-prinsip dasar IMK itu ada apa aja pertama prinsip-prinsip dasar IMK itu ada 15 yang pertama itu ada task compatibility yaitu untuk membantu mempermudah menyelesaikan tugas pengguna contohnya, contoh dari task compatibility itu adalah kalkulator kenapa kalkulator? karena misalnya teman-teman bingung untuk menghitung gitu kan nah jadi disitulah teman-teman membutuhkan kalkulator itu termasuk ke prinsip task compatibility kemudian yang kedua ada product compatibility nah product compatibility ini adalah sebuah aplikasi yang harus sesuai dengan produk aslinya contohnya GoFood gitu kan jadi teman-teman punya aplikasi nih Gojek kemudian ada fitur lainnya yaitu GoFood nah GoFood ini kan berisikan tentang makanan ketika teman-teman order maka makanan itu datang nah itu adalah bentuk dari aplikasi harus sesuai dengan produk aslinya atau product compatibility itu contoh dari prinsip dasar IMK yang kedua kemudian yang ketiga ada workflow compatibility nah pada WFC ini atau workflow compatibility itu menampilkan alur penyelesaian tugas dengan mudah seperti cara belanja online yang lebih mudah dari belanja offline gitu teman-teman atau bisa juga cara top up ke e-commerce kayak gitu kemudian prinsip dasar IMK yang keempat itu ada user compatibility apa itu? antarmuka dibangun berdasarkan karakteristik dari pengguna contohnya yaitu autocorrect gitu kan jadi misalnya teman-teman nih ada salah ketik dan kemudian auto ketikan otomatis ketikan teman-teman itu akan diubah nah itu masuk ke prinsip user compatibility gitu teman-teman kemudian yang kelima ada ease of learning and ease of use nah ini adalah kemudahan dalam menggunakan aplikasi gitu teman-teman misalnya pemilihan icon pada startup atau aplikasi yang teman-teman buat gitu jadi untuk menerapkan prinsip ini teman-teman harus memilih icon yang mudah dipahami gitu oleh si user atau pengguna kemudian prinsip dasar yang ke enam yaitu simplicity membangun antarmuka yang efisien dan sederhana dengan memilih maesir elemen yang tidak perlu gitu teman-teman jadi ya cukup buat desain yang sekiranya emang berfungsi gitu yang bertele-tele atau yang gak ada fungsinya itu disingkirkan itu adalah prinsip dari simplicity kemudian yang ketujuh ada familiarity yaitu pengguna dapat cepat berinteraksi dengan aplikasi karena terlihat seperti aplikasi pada boomnya jadi familiarity ini misalnya pada aplikasi lain back itu ada di posisi kanan bawah nah jadi di aplikasi yang teman-teman buat itu juga harus tombol backnya atau tombol kembali ke fitur sebelumnya itu ada di pojok kanan bawah itu masuk ke dalam prinsip familiarity kemudian yang ke delapan ada prinsip what you see is what you get contohnya microsoft word yang dapat dilakukan pengaturan halaman dan lainnya akan mendapatkan hasil yang sama seperti di layar saat dicatak maksudnya gimana jadi teman-teman misalkan ngetik masih berantakan terus teman-teman mau rata kanan kiri yaudah berarti teman-teman kan tinggal milih fitur meratakan teks kanan kiri gitu kan itu termasuk ke prinsip what you see is what you get kemudian yang ke sembilan ada prinsip control nah kadang pengguna memiliki emosional yang berbeda-beda gitu kan teman-teman kemudian kesalahan ketik mungkin saja terjadi ketika teman-teman menggunakan aplikasi tersebut sehingga aplikasi perlu dirancang suatu kondisi yang mampu mengatasi hal tersebut jadi dalam membuat aplikasi teman-teman harus memperhatikan tata letak misalnya untuk menghindari ada yang kesalahan ketik atau kesalahan memilih fitur itu termasuk ke prinsip dasar kontrol gitu teman-teman kemudian ada yang ke sepuluh flexibility atau fleksibilitas yaitu perancangan membangun berbagai solusi untuk setiap masalah sehingga tidak merasa dibatasi sebagai contoh adanya pilihan kata pada fitur autocorrect atau text suggestion kemudian sebelas ada responsiveness aplikasi dirancang agar semakin responsif gitu jadi seperti aplikasi real time chat contohnya jadi untuk responsif itu ya cukup adakan fungsi yang emang paling penting gitu agar aplikasi ini bisa bersifat sangat responsif gak ada lagging atau apapun itu ya contoh paling sederhananya ya aplikasi real time chat kemudian ke dua belas ada protection yaitu menjaga kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi meski melakukan kesalahan seperti contohnya yaitu fitur undo dan recycle bin nah recycle bin ini misalnya teman-teman salah ngapus nah kemudian file yang kehapus itu kan masuk ke recycle bin nah itu adalah masuk ke prinsip protection gitu kemudian selanjutnya ada robustness kalau robustness ini antarmuka perlu banget untuk memiliki error handling yang sopan dengan kata dan gambar yang user friendly jadi ya ibaratnya misalnya ada masalah atau error gitu itu ada penyelesaiannya gitu loh dengan yang friendly friendly atau cara yang sopan gitu kemudian ke 14 itu ada direct manipulation aplikasi dirancang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna contohnya itu workspace pada android studio atau adobe photoshop atau adobe premiere kemudian yang ke 15 itu ada invisible teknologi nah kalau ini prinsip ini aplikasi memiliki kelebihan tersembunyi pada fiturnya contohnya apa aja sih nah contohnya itu ya voice recognize pada google search dan google maps nah itu kan aplikasinya tersembunyi gitu ya teman-teman dan itu sangat membantu nah itu masuk ke prinsip invisible teknologi oke mungkin itu aja materi pada prinsip-prinsip dasar pada imk atau interaksi manusia dan komputer selanjutnya atau video selanjutnya akan membahas tentang konsep dasar pada ui ux oke terima kasih sudah menonton